Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo awesome students, good morning How are you this morning? Glad to meet you again Alright, hari ini kita kembali belajar bahasa Inggris dan yang akan kita pelajari adalah tentang this, that, these, and those Alright, sebelum kita membahas lebih lanjut, perhatikan gambar-gambar berikut ini This is my brother That is my brother These are my friends Those are my friends Well, how was it? Sudah tahu apa bedanya this, that, these, and those? Alright, untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan berikut ini This, that, these, and those adalah demonstratif atau kata tunjuk dalam bahasa Inggris yang bisa berperan sebagai pronoun atau kata ganti atau sebagai demonstratif adjective, kata sifat yang berupa kata tunjuk This dan these dalam bahasa Indonesia berarti ini This untuk benda tunggal atau kata benda yang berjumlah satu Sedangkan these untuk kata benda jamak atau kata benda yang berjumlah lebih dari satu This dan these kita gunakan untuk membicarakan kata benda yang jaraknya dekat dengan kita For example, this is a cat These are cats This is a dog These are dogs Sedangkan that dan those dalam bahasa Indonesia berarti itu That kita gunakan untuk menunjuk kata benda tunggal atau kata benda yang berjumlah satu Sedangkan those untuk menunjuk kata benda jamak atau kata benda yang berjumlah lebih dari satu Yang jaraknya jauh dari kita For example, that is my book Those are my books That is a cool hat Those are my favorite cartoons Okay, now take a look at these exercises Kita lihat latihan berikut Complete the following sentences Kita akan melengkapi kalimat-kalimat ini dengan kata tunjuk yang sesuai Kita lihat yang nomor 6 Bla 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 earrings are cheap And bla 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 earrings is expensive Yang pertama, apakah kita isi dengan that atau those Kita perhatikan kata benda yang ditunjuknya Kalau kata benda yang ditunjuknya jamak Maka kata tunjuk yang kita pakai adalah Correct, those Kemudian yang kedua Kita perhatikan lagi kata benda yang sesudahnya adalah Earing Earing, tunggal Maka yang kita pakai adalah This Very good Kita ke nomor berikutnya Bla 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 sunglasses are hers And bla 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 sunglasses are mine Alright Kembali kita lihat dulu kata benda yang ditunjuknya Apakah tunggal atau jamak Kita lihat Sunglasses adalah berbentuk jamak How do you know? Bagaimana kita mengetahuinya? Apabila terdapat tambahan S Sesudah kata benda Maka berarti benda tersebut jamak Atau lebih dari satu Maka pilihan yang kita pakai adalah Tentu saja those Oke Untuk yang kedua Karena kata bendanya masih sama Yaitu sunglasses Maka kita pilih kata tunjuk untuk benda jamak Yaitu these Oke awesome students Itulah tadi penjelasan mengenai perbedaan this These That Dan those Intinya This dan that Untuk kata benda tunggal Sedangkan These Dan those Untuk kata benda jamak This dan these Untuk kata benda berjarak dekat Sedangkan that dan those Untuk kata benda berjarak jauh Semoga video ini dapat membantu kita semua Meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita See you on the next lesson Don't forget to keep on learning and practicing your English Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax